ya kita panggil-panggil dong siapa nih ngapain di dalam pas kita samperin ke dalam sambil dorong itu troli adonan hilang kosong kosong nggak ada apa-apa itu kita ngeliatnya sebenarnya dari pintu jadi pintu itu ada-ada kacanya kita lihat kok ini ada orang pas kita kebuka kita masuk ke dalam hilang ternyata nggak ada orang itu saya sendiri pernah juga beberapa itu kita lagi kerja tiba-tiba ada yang gelinding di mana tuh tiba-tiba ada yang gelinding samping pas kita lihat kepala ternyata kepala orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kisah tengah malam bersama gue Fiko Fugara pada kesempatan kali ini gue kedatangan arah sumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika dia bekerja di sebuah pabrik roti nah sebelah gue udah ada Bang Syairan Assalamualaikum Bang Syairan Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah itu kerja di pabrik roti itu tahun berapa sekitar tahun 2016 kerja di situ berapa tahun sekitar udah tiga tahunan dari 2016 tiga tahunan ya di pabrik roti itu sebagai apa sebagai kitchen staff produksi yang bikin roti adonan Oh yang adonan gitu ya itu di daerah mana sih Bang di daerah Jakarta Jakarta Utara Jakarta Utara ya oke oke ya udah bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Syairan tonton terus sampai habis jangan di skip-skip dan bagi kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Syairan bisa langsung DM ke Instagram kita yaitu kisah tengah malam official atau bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini dan bagi kalian yang belum subscribe klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asap-asapan horor ke kalian udah nih Bang udah siap cerita belum Oke siap oke kisah tengah malam dimulai jadi ceritanya itu pas kita awal kerja ya sekitar tahun 2016 Hai itu awal kita masih masih masuk pagi masuk pagi Hai awal-awal sit kelihatannya kayak biasa aja kayak kerja di pabrik-pabrik biasa itu kita kerja normal seperti biasa terus mulai denger beberapa cerita awal dari temen-temen itu sempat ngeliat ada sosok makhluk tapi menggunakan seragam yang sama jadi menyerupai teman kerja Oke seragam dipanggil diem aja tiba-tiba jalan ke lip dimana lip itu kita enggak ada lip buat orang cuman lip barang doang ngasih itu ngilang dia saya penasaran dong ini bener gak sih itu Hai pas beberapa hari hari kemudian saya kerja seminggu dua minggu kebetulan saya diikut ada sip malam di sip malam itu kita kerja memang agak santai ya atau itu lagi ada orderan sih lagi ada orderan kita masuk sore malam itu awal mula ketika saya masukin adonan kedalam proper itu saya kaget sekaget-kagetnya karena tiba-tiba Hai jadi proper itu kan dia buat pengembang roti pengembang adonannya itu kalau yang biasa mungkin cuma kaya lemari doang tapi ini bentuknya itu satu ruangan jadi satu ruangan Hai ukuran 3x4 atau berapa lah ya itu khusus buat proper buat ngembangin roti disitu saya masuk kaget stupro gym ini Hai siapa di dalam tuh tuh pas kita samperin ke dalam sambil dorong itu troli adonan hilang kosong aja gitu ya kosong nggak ada apa-apa itu kita ngeliatin dari pintu jadi pintu itu ada-ada kacanya kita lihat kok ini ada orang ini ngapain diem aja takutnya kenapa-napa dong ya kan pas kita kebuka kita masuk ke dalam hilang ternyata nggak ada orang itu yang ngecek itu saya sendiri bapak sendiri Iya itu awal awal mula eh kalau kata kita teror ya awal mulanya di Iya itu kita kerja Hai sekelebatan ada yang lari ada yang lari bolak-balik bolak-balik siapa ini kebetulan kan untuk saya ini kan agak sedikit peka enggak lah nah silat itu bolak-balik 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 Hai ternyata anak kecil Hai mudah-mudahan Hai saya sambil kerja itu jadi yang lain Hai enggak tahu ada yang tahu itu paling cuman beberapa itu cuman mereka itu ikut-ikutan diem karena mereka kalau takut itu kalau ngomong takutnya kenapa-kenapa makanya mereka lebih milih diem pas ketika kita break kita makan barulah situ kita ngomong tadi ada ini Iya aku juga ngeliat situlah ternyata bukan cuma saya dan si temen saya cewek tapi ada beberapa juga emang-emangnya merasakan horor itu teror-terornya itu pas udah itu kita masuk mulai kerja lagi masih aman lah hari itu kemudian besoknya saya masih masuk pagi jadi api semalam itu kita libur sehari baru kita masuk pagi itu pagi-pagi ternyata kan kalau pagi-pagi itu buat ada yang yang bagian ngirim adonan ngeluarin dari satu ruangan pendingin yang buat ngebukuin roti frozen itu juga Hai dia kaget karena ketika dia ngeluarin adonan dia rasa dia udah hitung pas ternyata kurang padahal dia taruhnya itu dia yakin banget taruh disitu tapi ada di tempat lain dipindahin bisa jadi bahkan untuk yang lebih sedikit parahnya lagi itu pernah kloset itu Hai buka-buka tutup kloset duduk yang tutupnya itu iya taktok 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 padahal Ayo kita bukan lagi tidur dan bukan cuma sendiri tapi emang ada beberapa temen-temen saya pada nyaksin pada denger oh pada denger ya iya taktok nah di ruangan-ruangan lain di tempat lain kita juga sholat Hai itu keran nyala sendiri parah kita sholat jemaah Hai itu kalau masalah keadaannya maghrib Hai nah itu gitu yang semua sholat itu Hai semua kita Hai dalam hati masing-masing ya kita mau terusin sholat apa kagak ini soalnya itu apa sih namanya Hai asli bener-bener itu keran nyala mati nyala di main itu di luar nalar itu udah parah banget itu kita udah berusaha buat udah terusin sholatnya dalam hati masing-masing mungkin ya Hai begitu kita selesai sholat Hai kabur ya Hai sebagian satu dulu cek deh Hai itu ada orang kali atau pasti cek memang ada orang sepi sepi bahkan di pas yang tentang klosetnya itu bunyi buka-tutup-buka-tutup Hai kita penasaran kita naruh HP Ayo kita naruh HP di deket pintu Hai dalam keadaan ngerekam Hai tapi gelap Hai enggak bisa ngeliat nangkap gambar Oh tapi lagi ngerekam itu ya aslinya itu lagi ngerekam tapi kondisi terang harusnya kondisi terang tapi itu gelap enggak ada gambar sama sekali ya kalau kata kita di luar nalar karena kita sebelum kita naruh itu kita ngerekam dulu tapi suaranya ada suara itu cuma ada kayak suara angin doang hai oke oke tapi sudah kerekamnya berarti cuma suaranya doang ya suara doang gambar enggak ada ya gambar enggak ada padahal itu kamera itu jelas diarahin ke tempat itu karena kita buat ngeliat langsung itu kita nggak berani karena kita juga pengen tahu sih sebenernya ada apa sih ini pas kita keesokan harinya selang tiga hari itu ada cewek juga dia ngerasa di tarik-tarik tangannya posisinya lagi dimana? lagi kerja oke itu posisi masih pagi ya masih pagi-pagi jam-jam 8-9 gitu di tarik-tarik dan ternyata pas saya sudiki itu yang anak kecil dia itu lagi nyari maknya ternyata minta tolong sebenernya sama si cewek itu terus enggak lama kemudian si ibunya itu anak itu datang sempat beberapa hari enggak ada aman kita selang sekitar satu minggu mereka ada lagi dan itu menunjukkan langsung ke saya jadi tanpa mereka berkata-kata tapi mereka itu berusaha menceritakan ke saya itu apa yang terjadi sama mereka jadi sebetul mereka itu eksisnya mereka ternyata pengen beritahu sebenarnya ini ini gua ini gua kayak begini karena apa kecelakaan gua kayak gini ini gua kayak begini jadi ternyata di pabrik ini dulunya itu bekas gudang buku atau apa tapi ini pas banget ini kita bersebelahan jadi jejeran beberapa tempat itu mobil untuk tempat mobil-mobil yang bekas kecelakaan jadi gudang penyimpanan mobil-mobil bekas gitu ya iya mobil-mobil yang bekas kecelakaan oke 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 nah ternyata mereka dari situ ada beberapa makhluk yang menyerupai orang-orang yang kecelakaan berusaha ingin menceritakan sebenarnya kenapa tuh jadi disitulah dia mulai cerita awal kenapa dia bisa kecelakaan tuh sampai ternyata si suaminya ini yang selamat oh jadi dia sepasang jadi satu keluarga satu keluarga tapi anak sama istrinya itu yang gak selamat oh pernah juga beberapa itu kita lagi kerja tiba-tiba 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 ada yang gelinding tiba-tiba ada yang gelinding tiba-tiba ada yang gelinding samping pas kita lihat kepala ternyata ternyata patah iya ternyata kepala orang jadi entah itu dia kecelakaannya yang ke gambar ke kita yang berusaha dia kasih tahu ke kita itu dia entah itu naik jenis mobil-mobil yang yang gak ada mesin di depan kalau gak salah sih ya jenis-jenis mobil-mobil kayak mobil-mobil kaleng gitu lah yang yang langsung depan langsung kacak gitu kan entah itu dia kejadiannya gimana pokoknya depannya itu yang berusaha dia kasih tahu depannya itu hancur bahkan entah itu dia kena besi apa atau entah dia nabrak apa sampai kepalanya itu lepas dan itu yang gelinding cewek atau cowok tuh bak yang tadi itu itu cowok cowok ya oke itu gelinding jatuh saya kira adonan jatuh pas saya mau ambil Astaghfirullah kaget kan kita kalau saya cerita ke anak-anak nih kabur gak ada yang kerja pasti mereka bubar karena bukan cuma satu dua orang sebenarnya yang ngerasa kayak gitu yang ngerasa kena teror bukan teror sih mereka tuh sebenarnya ingin menyampaikan apa yang terjadi dengan mereka mereka tuh hampir sama lah kayak kita mungkin butuh temen sampai kalau cewek biasanya diganding-ganding sama yang kecil kalau lagi emaknya gak ada terus sampai kayak yang paling serem itu ada mukanya itu gak kelihatan mukanya iya rata atau gimana tuh bang rata itu oke entah itu mengatah itu kenapa ya entah itu mungkin yang disebut setan rata mukanya atau gimana jadi gak kelihatan mukanya sampai sekarang cuma rambut doang itu dia keluar dari lip itu keadaan jam-jam empat jam-jam empat pagi menjelang subuh itu dia keluar dari lip kayak yang biasa kita tonton film horror langsung deng 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 depan muka langsung langsung nampakin gitu langsung nampak depan muka bahkan ini sampai ada yang sempet ikut nyampe ke rumah sampai yang ikutin iya sampai ada yang ikut ke rumah itu cewek cewek muda cakep lah agak-agak cina-cina itu tapi wujudnya gak ini ya gak hancur gak apa gitu nah itu cakep oke itu bahkan sampai ke rumah entah itu dia jadi tetap di tempat rumah saya rumah orang tua lah ya jadi ada satu tiang atau tembok ketika setelah kejadian-kejadian itu ketika saya lagi ketiduran sambil nonton TV terus gak sengaja ke tiang itu atau tembok itu pasti saya reprepan reprepan gak bisa nafas segala macem sampai beberapa menit bisa sampai itu kejadian itu sampai kurang lebih tiga atau empat kali saya reprepan dan terakhir itu saya ngeliat jadi di TV bawahnya itu ada lemari bupet nah lemari bupet itu ada kaca hitam kalau kaca hitam itu biasanya kan kita kelihatan tuh cuman bentuk orangnya doang itu dalam keadaan sadar cuman kita gak bisa bergerak gak bisa ngapa-ngapain tapi kita ngeliat itu bentuknya duduk di belakang oke jadi kelihatan mantul ke belakang dari kaca itu asli dia duduk sampai berapa ya kita baca-baca yang kita bisa akhirnya pas udah bisa kita lihat ke belakang udah gak ada dan teror si cewek yang ngikut ini sampai ber kepanjangan oke gak cuman itu doang berarti ya iya jadi berkepanjangan ternyata pas kita selidik-selidiki si cewek ini ternyata suka kalau kata orang-orang sekarang sampai ke edinisasi lah ini kenapa sih gua diganggu terus karena kita mau ngobrol langsung aja kadang kita gak bisa ini kenapa sih kita diganggu terus ternyata karena suka jadi dia pengen ngikut terus gitu ya pengen ngikut terus dia suka baik terus akhirnya dipisah dipisah dia nangis akhirnya ya udah ikhlas ikhlas ya dari si wanita itu udah gak ada teror lagi yang terakhir wanita itu aja berarti baru pas kalau untuk posisi di kerjaan sampai saat ini sih masih ada teror dari cerita-cerita temen-temen saya bahkan sampai sekarang sampai saat ini masih banyak cerita-cerita yang masuk masih banyak cerita-cerita yang masuk karena apa ya karena dari apa sih namanya bengkel mobil itu atau mobil-mobil bekas kecelakaan yang gudang-gudang itu ya jadi gak cuma itu doang kan jadi datang lagi mobil baru datang lagi mobil baru jadi ada yang berusaha pengen kenalan lagi yang lain lagi bahkan sampai ada yang ngeliat ini sih cerita dari temen yang mukanya itu kalau tadi itu rata yang ini hancur kecelakaan satu keluarga asli satu keluarganya itu meninggal juga semua itu dia nampakkan juga ya bang itu nampakkan oke oke satu keluarga jadi kadang isengnya mereka itu sebenarnya mereka itu ada mereka itu ada cuman nih anak mereka atau si bapaknya atau si idinya entah itu mereka bentar apa-apa enggak mereka nyariin keluarganya mereka sebenarnya mau ngajak main kali kalau kata kita bang cumannya mainnya mereka kan horror buat kita mereka datang tiba-tiba disamping bisikin anak saya mana terus kadang kita lagi masuk malam kita lagi kerja kan hening itu enggak ada suara tapi ada yang ngobrol kita mah kita diem coba deh diem-diem lu pernah denger gak oh iya terus gimana dong udah diem kita keteng-ketengnya gue pernah enggak tahu masing-masing pas kita lagi bikin sampai ada yang anak baru sempat pingsan karena apa itu bang kalau karena dia itu ternyata kalau kata ini rusuknya renggang oke kesurupan berarti ya gitu awal mula enggak pingsan dulu dia pingsan dulu beberapa hari kemudian baru baru sempat yang kesurupan ya si cewek tadi itu ya oke kesurupan ditanya apa segala macem cuma diem cuma nangis doang sampai sampai datangin salah satu orang pintar terdekat lah ya yang wilayah situ di sadar sih sadar tapi besoknya itu malah masih begitu lagi jadi kalau dia masuk kerja begitu lagi begitu enggak setiap hari sih kadang-kadang entah itu pas lagi dianya lagi nonap lagi datang bulan atau apa jadi biasanya kayak gitu atau tadi lagi keadaan ngedrop lagi ada banyak pikiran gampang dia masuk tapi si cewek ini enggak bilang ngeliat apa gitu enggak ngeliat sosok-sosok atau apa enggak mau dia mau cerita oh enggak mau cerita bahkan ada di tempat roti juga tempat roti saya juga ini memang dia satu keluarga itu apa ya orang bisa semua katanya katanya sih dia ada adek kakak adek kakak terus ternyata ada yang jagain saya katanya amin dia kan jadi ada dua ini adek kakak ini sama-sama bisa cuman beda tipe yang satu itu katanya tipe ngeliat langsung sama yang tipe biasanya ngerasa entah itu mereka ada pikiran apa atau ada rasa nggak suka atau gimana belia kesurupan terus nanya kaki saya mana dengan nyarin kakinya gitu ya iya kaki saya mana padahal kakinya masih nembel mungkin dia bakas kecelakaan putus kakinya atau gimana gitu sih kaki saya mana kaki gue mana gue nggak bisa jalan tapi kira-kira yang masuk itu cewek atau cowok itu bang itu cewek cewek ya raki gue mana raki gue mana gue nggak bisa jalan ya kita pusing semua itu tuh kerjaan berhenti udah sadar malasanya yang dimarahin yang yang tadi kesurupan ini iya ini gara-gara lu ya apa segala macem ya lah saya nggak tahu karena pada saat itu emang saya emang nggak tahu apa-apa lah itu kan masih jaman-jamannya masih awam-awamnya itu nggak cuma sekali sih beberapa kali tapi si cewek itu itu juga kerasukan lagi iya oke nanti kebanyakan yang kerasukan dihiderasi itu ya ya itu mereka kerasukan apa sih namanya itu kebanyakan nyarin kakinya sama gitu ya orang yang sama dari terornya mungkin setanya itu itu aja iya untuk khususnya si cewek si cewek ini oke yang paling parah itu yang paling merepotkan itu karena dia sampai nggak bisa jalan sampai dia sadar pun dia masih lemes nggak bisa jalan kayak kebawa kayak kebawa ya mungkin bagi orangnya serupan capek kali ya mungkin juga sih itu bagi kita udah biasa di tempat kerja keserupan apa segala macem yang paling parahnya itu salah satunya itu bikin kita itu ada yang sampai nggak sadar bikin kita nggak fokus terus tiba-tiba ada yang ke geprek mesin geprek jarinya sih jarinya itu ada tapi korban selamat ya makanya selamat karena karena entah itu mereka pikiran atau gimana ya kadang mereka juga bikin orang-orang yang kosong nggak ada pikiran ya kayak begitu jadi melamun mungkin atau gimana ya jatuhnya kayak gitu itu itu yang paling parah tuh sampai kayak gitu bahkan kalau dari ceritanya temen itu sampai dia nggak sadar itu dia lagi motong bumbay tangannya ikut ke iris tiba-tiba dia lupa budara dia melamun juga tuh kayak gitu iya dia sih katanya gue nggak tahu gue nggak sadar itu gue motong kayak biasa tapi tiba-tiba itu gue gitu aja gue ngeblink oke untungnya sih masih teror itu cuma nggak sampai nyawa baru sampai luka-luka kayak begitu mungkin juga ya waktunya luka-luka juga cuman ya ya paling sama yang bikin agak-agak kita takut itu sampai sekarang yang kalau tiba-tiba itu 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 sampai sekarang pun ada yang memang gagu nggak mau ngomong sama sekali terus memang sama yang apa sih yang gepeng-gepeng gitu juga ada apa yang maksudnya bentuknya 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 entah itu dari mana atau mungkin tempat itu jadi salah satu pintu keluar masuknya dunia mereka makanya kadang yang bukan dari kecelakaan dari mobil itu aja juga ada yang jadi dibilang aneh ya aneh dibilang kita percaya sih nggak percaya ya tapi kita ngerasain dari daripada banyak juga yang nyaksikan banyak juga yang nyaksikan nah ini kan tadi di pabrik ini bang itu kerjanya 24 jam ya pabriknya aktif terus sebenarnya sih enggak 24 jam cuman kita malam itu kalau kita ada big-big order kita lagi masuk ada big order atau lagi masuk malam itu kita sempat ada masuk-masuk malam itu ketika kita mau ada percobaan-percobaan suplai roti langsung jadi jadi nggak bikin di toko kan sebelum-sebelumnya kita cuma bikin adonan beku kita kirim ke toko-toko tapi kita coba buat sambil bikin matang hasilnya gimana berarti dalam artian ini pabrik emang nggak 24 jam nggak 24 jam kecuali yang ada tadi itu orderan besar lah ya kalaupun malam itu paling kalau untuk-untuk yang bikin-bikin roti-roti terakhir paling terakhir itu jam 10 malam jam 10 udah paling lama itu ya jam 12 untuk kecuali lagi ada big-big order atau lagi ada percobaan-percobaan baru ada yang masuk malam sampai pagi jam 4 subuh oh iya bang tadi kan banyak tuh ya penampak-penampakan yang abang ceritain itu abang yang semuanya ngelihat atau ada yang cerita-cerita dari orang lain bang? sebagian besar saya ngerasain langsung oke saya ngelihat langsung dan ada juga yang cerita kan makanya saya tahu yang temen saya cewek digangguin tangannya terik tarik ada yang sampai kesurupan itu kan saya diceritain juga dan memang kalau merasakan langsung ya saya merasakan langsung kayak tadi kan sampai dia berusaha menceritakan kejadian itu di mobil bagaimana sampai saya itu ngerasa dibawa ke dalam mobil itu dari sebelum kecelakaan sampai kecelakaan tabrakannya itu sampai kejadian sampai kejadian itu entah kenapa mobil itu oleng dan itu kejadian di tol entah itu tahun kapan tapi itu kejadian di tol entah kecelakaan dan saya itu jadi ngerasa saya yang kecelakaan karena saya di dalam situ jadi berasa ngelihat di dalam gitu ya iya nah posisi abang lagi diceritain itu posisi abang lagi ngapain sih maksudnya kayak lagi di ruangan tertentu kah lagi ngapain atau gimana itu sambil kerja sambil kerja gitu sambil kerja tiba-tiba spontan aja gitu spontan dia datang ngomol terus tiba-tiba kalau kata orang-orang spiritual itu dibawa perjalanan astral dibawa ke dimensinya dia itu berusaha untuk menceritakan secara langsung kayak dejavu lah ya dejavunya mereka itu kayak gimana dibawa ke masa lalunya mereka itu diceritain kayak gimana tapi bukan lewat omongan tapi dalam kejadian saat itu prosesnya kayak gimana sampai ternyata yang suaminya itu selamat anaknya enggak anaknya itu sampai apa namanya kelempar keluar itu karena dia anak kecil itu gak pakai sabuk pengaman si ibunya itu kejempet di mobil si suaminya itu selamat cuma patah kaki atau gimana itu sama jadi itu di di dalam visualisasinya dia ngasih gambarannya seperti itu jadi kayak abang lagi tiba-tiba aja gitu tiba-tiba oke sekian nih cerita dari bang Syairan bagaimana nih ceritanya menurut kalian tulis di kolom komentar dan bagi kalian yang pengen cerita juga nih seperti bang Syairan bisa langsung DM ke Instagram kita kisah tengah malam official atau nomor yang ada di bawah ini yaudah gue Viko pamit undur diri bang Syairan juga pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati